Halo teman-teman semuanya balik lagi di channel check and mad dan kayak video yang kalian udah tonton tadi ya dimana Magnus Carlson itu sampai telat 2 menit 30 detik di game yang cuman 3 menit teman-teman karena kita nggak tahu ya mungkin dia ketiduran atau kecapean atau emang telat aja ya gitu teman-teman dan dia ini sekarang melawan Vladislav Kovalev dan kalau yang pada belum tahu siapa itu Vladislav Kovalev dia adalah seorang Grandmaster yang lahir pada tahun 1994 jadi waktu dia main itu kan tahun 2022 ya berarti dia 28 tahun ya teman-teman Kovalev itu memenangkan kejuaraan catur junior Belarusia pada tahun 2009 2011 dan 2012 teman-teman ia mewakili Belarus di kejuaraan catur remaja Eropa dan kejuaraan catur remaja dunia teman-teman dimana dia juga memenangkan dua medali perak di kejuaraan catur U14 Eropa pada tahun 2008 dan perunggu di kejuaraan catur U16 Eropa pada tahun 2010 Kovalev juga dianugerahi gelar Master International pada tahun 2012 2012 dan dia menerima gelar Grandmasternya pada tahun berikutnya atau berarti pada tahun 2013 ya teman-teman dan pertandingan ini tuh antara Vladislav Kovalev dan Magnus Carlsen itu diadain ketika VD World Blitz Championship ini adalah round 1 pada 29 Desember 2022 teman-teman jadi tanpa lama lagi kita langsung aja review gamenya gimana caranya Magnus Carlsen ini ngalahin seorang Grandmaster hanya dalam waktu 30 detik ya teman-teman jadi kita langsung aja masuk ke match-nya ayo kita bedah Oke teman-teman kita langsung aja masuk ke ingamenya ya dan disini kita POV-nya sekarang sebagai Vladislav Kovalev dan Magnus Carlsen sebagai hitam teman-teman di sini Kovalev membuka opening dengan E4 dibalas dengan E6 di sini ada D4 D5 dan di sini ada makan-makan kuda ke F3 teman-teman dilanjut dengan Bishop ke D6 berarti ini adalah French defense ya exchange variation dilanjut dengan C4 di sini ada kuda ke F6 lalu dibalas dengan kuda ke C3 ada Kestel dan di sini ada pion makan pion teman-teman ini di masih dijaga ya jadi Magnus Carlsen sacrifice satu pion teman-teman tapi tenang aja karena gampang ya diambilnya lagi tinggal kuda kesini kesini dan bisa nyerang dari pion ini teman-teman makanya di sini dilanjut dengan Rook check dan di sini ditutup oleh Bishop dilanjut dengan kuda ke D7 ini buat kesini ya teman-teman lanjutinnya lalu di sini ada Kestel dilanjut dengan H6 di sini ada Rook ke E1 dan kuda ke petak B6 teman-teman dan di sini Kovalev melanjutkan dengan kuda ke petak E5 kalau misalnya kalian yang bertanya-tanya kenapa nggak dijaga lewat sini pakai Queen nggak bisa ya teman-teman karena kalau misalnya kesini dimakan-makan-makan ini tuh nggak bisa makan balik teman-teman karena kalau misalnya dimakan balik Ups ini ada skak dan Queennya bakal kemakannya makanya di sini setelah kuda ke petak B6 dilanjut dengan kuda ke E5 lalu di sini ada kuda makan pion Bishop ke petak F3 dan di sini ada C6 buat ngejaga dari kudanya ya karena diserangkan dua kali lalu di sini dilanjut dengan Queen ke B3 dan di sini ada Queen ke B6 jadi Magnus minta trade dari Queen karena kita tahu ya Magnus itu adalah ahli dari endgame teman-teman jadi dia nggak takut kalau misalnya main sampai endgame makanya di sini langsung aja dari Kovalev itu makan kudanya dan di sini ada makan balik makan 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 teman-teman dan di sini kita bisa lihat ya di posisi ini bahwa Magnus Carlsen itu punya Bishop pair dua Bishop yang pada late game sedikit lebih kuat teman-teman meskipun di sini ada pion yang ngedouble ya tapi Magnus Carlsen juga punya semi open file teman-teman buat ruknya lalu sih dilanjut dengan Bishop ke D2 dan di sini ada F6 buat ngedorong balik dari kudanya teman-teman lalu di sini ada kuda ke petak D3 dan di sini dilanjut dengan ruk makan ruk dan ini harus diambil pakai Bishop ya teman-teman karena kalau misalnya diambil pakai ruk A bakal dimakan pionnya oleh ruk yang ada di A8 teman-teman di sini dilanjut dengan Bishop makan ruk dan di sini ada ruk ke petak A4 buat nyerang dari pionnya ya di sini dilanjut dengan Bishop ke C3 buat ngejaga dari pionnya dan dilanjut dengan Bishop ke F5 nyerang dari kudanya di sini dilanjutin dengan kuda ke petak E1 dan di sini ada King ke F7 karena ini udah masuk endgame ya teman-teman jadi King juga harus mulai diaktifin ke tengah pertandingan teman-teman di sini dilanjut dengan A3 dan di sini ada pion ke petak B5 dilanjut dengan ruk ke petak C1 dan di sini Magnus Carlsen itu dan Kovalev di sini sama-sama sekarang udah main pakai increment ya teman-teman jadi mereka mainnya udah 0 detik jadi cuman ngandelin dari increment setiap ngeplek 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 dapet 2 detik 2 detik 2 detik teman-teman jadi ini gerakannya semua instan ya buat yang dilakuin dan di sini tuh Magnus ngelanjutin dengan ruk ke petak C4 dan ada sedikit kesalahannya teman-teman setelah ruk ke petak D1 di sini tuh Magnus Carlsen punya gerakan yang bagus banget teman-teman dimana sebenarnya Bishop di petak D6 ini bisa makan pion di di petak A3 teman-teman karena kalau bisa dimakan ini Bishopnya juga jatuh dan ini bakal menang jauh buat Magnus Carlsen ya dia punya tiga pion di sisi Queen side-nya dan tiga pion di sisi King side teman-teman tapi sayang banget di sini Magnus Carlsen nggak ngeliat karena tadi yang kita udah sebutin bahwa ini tuh gerakannya semua udah instan teman-teman karena cuma ngandelin dari increment 2 detik ya setiap gerakan di sini dilanjut dengan pion ke petak B4 dan di sini ada makan 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 teman-teman lalu dilanjut dengan ruk ke petak D2 buat ngejaga dari pion yang ada di B2 dan sekalian juga ngejaga dari pion yang ada di petak D4 meskipun T udah dijaga ya tapi jadi ngejaga juga pion yang di petak B2 teman-teman di sini dilanjut dengan G5 jadi udah mulainya ekspansi ya dari King side-nya karena ini udah mulai masuk ke endgame teman-teman bahkan udah endgame dari tadi ya lalu di sini ada F3 dan di sini ada H5 King ke F2 H4 dan di sini ada G3 teman-teman lalu di sini ada makan makan dan di sini ada King ke petak E6 dilanjut dengan kuda ke G2 dan di sini ada King ke D6 di sini ada kuda ke E3 dan di sini ada Bishop ke petak E6 teman-teman di sini ada King ke E2 dan di sini ada ruk ke petak B3 dilanjut dengan King ke F2 dan di sini ada ruk ke petak B4 lalu di sini Kovalev melanjutkan dengan King ke E2 jadi ini kayaknya Kovalev itu mau nawarin draw ya teman-teman dengan cara repetisi 3 kali tapi di sini Magnus tuh nolak dengan ngegerakin ruk ke petak A4 meskipun ini posisinya sebenarnya sangat-sangat draw ya ini bahkan Evalbard pun nunjukin bahwa ini 0,0 teman-teman tapi kita tahu Magnus Carlsen dia selalu ngulik kalau udah endgame ya lalu di sini dilanjut dengan King ke Ups King ke F2 dan di sini ada Bishop ke D7 lalu dilanjut dengan G4 dan di sini ada ruk ke petak A1 Ruk ke D1 nawarin Ruk trade dan Magnus nolak jadi dia ngegerakin ruknya ke petak A2 di sini ada ruk ke D2 ngejaga dari pionnya dan di sini mulai di push ya teman-teman pion yang ada di file B ini teman-teman di sini dilanjut dengan King ke E2 dan dilanjut dengan B4 dimajuin lagi ya dan di sini ada King ke D3 buat ngedeketin ke arah sini teman-teman buat nyerang dari arah ruknya ya dan di sini di sini dilanjut dengan Bishop cek teman-teman di sini dilanjut dengan King ke C2 dan di sini ada Bishop ke C4 buat ngejaga dari ruknya sekalian juga mempersiapkan siapa tahu suatu saat bakal ngeskak ya teman-teman lalu di sini dilanjut dengan King ke B1 dan Ruk mundur ke petak A8 teman-teman kenapa harus mundur karena hati-hati ya kalau misalnya kalian terlambat ini bisa jadi makan sambil skakannya terus dimakan dari ruknya Magnus teman-teman makanya di sini langsung aja dimundurin ruknya ke petak A8 teman-teman di sini ada King ke C2 Ruk ke petak A8 dan di sini ada makan dan ini juga kesalahan yang besar buat Kovalev ya karena sampai titik ini tuh ini tuh masih seri banget teman-teman tapi setelah kuda makan Bishop ini tuh langsung menang 3,8 ya ini menurut Evalbard kenapa karena setelah dimakan peon rusaknya yang punya Magnus Carlsen ini jadi bener teman-teman jadi ini udah connected red pawn ya makanya di sini Magnus Carlsen tuh menang banget uh bahkan sampai 4,2 poin ya 4,3 poin lalu di sini dilanjut dengan D5 nge-push dari peonnya dan di sini ada Ruk ke petak E3 teman-teman dilanjut dengan Ruk ke petak D4 dan di sini ini lagi diserang ya teman-teman sebelum kita makan ini diskat dulu teman-teman oleh Magnus Carlsen dan setelah King ke D2 baru ruknya makan yang ada di peon di petak F3 dilanjut dengan makan makan dan di sini ada Ruk ke petak B4 dan kita lihat sekarang bahwa Magnus Carlsen itu menang satu peon yang ada di sini ya teman-teman 3 lawan 2 peon kita lihat Kovalev di sini ngelanjutinnya kayak gimana ya lalu di sini dilanjut dengan King ke C5 dan di sini ada Ruk ke petak A4 dilanjut dengan Ruk ke petak F4 dan ini nggak bisa dimakan ya teman-teman kalau misalnya di Oke sorry Kovalev ngelanjutin dengan Ruk ke A6 dan kalau bisa dimakan kelihatannya ini kan kayak nggak akan jadi Queen orang bisa di stop kok enggak ya teman-teman karena kalau misalnya kalian ke arah sini ini tuh udah terlambat teman-teman kalau misalnya tinggal ke sini ya dan ini mau nggak mau harus mundur teman-teman dan Kingnya bakal ada di sini dan ini juga bisa dimajuin karena ada peon yang ngejaga ya makanya nggak bisa buat tukeran dan Kovalev ngelanjutin dengan Ruk ke petak A6 di sini dilanjut dengan King ke D4 ngedeketin ke arah Kingnya dan ini sekarang udah ke blokade ya teman-teman makanya di sini ada Ruk cek dan di sini ada King ke E5 nyerang dari Ruknya dilanjut dengan Ruk ke B6 dan di sini ada Ruk makan peon teman-teman di sini di peon Magnus dimakan dan di sini ada Ruk cek di sini ada King ke E1 dan di sini ada G4 teman-teman dilanjut oleh Kovalev dengan Ruk ke B8 dan di sini ada F5 jadi udah mulai ya udah mulai nyerang dari arah King side-nya ini peon-peonnya bentar lagi bakal jadi Queen ya teman-teman lalu di sini dilanjut dengan B4 dan setelah gerakan Ruk ke B2 buat ngejaga dari peon ini Kovalev resign the game atau menyerah teman-teman karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin ya ini udah pasti salah satunya jadi Queen apalagi ini connected fast pawn dan ini nggak akan kemana-mana teman-teman karena bisa dimakan kapanpun ya kalau misalnya Ruknya pindah dan kalau misalnya kalian nanya Hai emang ini enggak draw ya enggak teman-teman Oke kita coba lanjutin ya kalau misalnya di sini emang nanti kelanjutannya kira-kira bakal kayak gimana Ups misal sih eh sorry teman-teman bentar ya musuhnya eroh Oke di sini misalnya pionnya ngelanjutin Ups lanjutin push sini ada push ini Kingnya harus bergerak ya ke petak G buat ngejaga dari promosinya kesini dari sini tetap bakal skak ke sini terus misalnya di push Ups di push ini terus push lagi sini bakal push lagi dan ini mau nggak mau harus nge-skak ya sekarang teman-teman karena kalau misalnya ngediemin ini bakal jadi skak terus ini bakal bisa jadi Queen teman-teman makanya di sini misal setelah skak Emang ini bisa ya keluar dari skak kalau kayak gini bisa ya teman-teman bisa setelah skak 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 sini dan setelah skak skak ini teman-teman bisa ditutup oleh ruknya ya dan kalau misalnya dimakan pun makan dan ini kelihatannya kayak dua lagi jadi Queen tapi ini terlambat teman-teman karena setelah push cek maka eh bilang makan terus skak terus kesini misalnya ini bakal ada skak teman-teman dan ini bakal nyerang dari pion dan kingnya ya dan bahkan sebenarnya nggak harus dimakan sih pionnya kalau misalnya dia kesini bisa kesini boleh jadi Queen tapi di sini bakal ada skak mat teman-teman jadi itu aja game hari ini antara Vladislav Kovalev melawan Magnus Carlsen dimana Magnus Carlsen itu telat 30 detik eh cuman punya waktu 30 detik telat 2 menit 30 detik tapi masih berhasil memenangkan pertandingan ini teman-teman jadi gitu aja untuk video kita hari ini jangan lupa buat like comment and subscribe dan dadah selamat menikmati